Heheheheh Heheheheh Gini gini Adanya begini Heheheheh Ketok berasaan saya tuh punya istri Seorang kepala sekolah Jadi urusan kabur ke rumah aman gitu Arta tinggal umur berhari-hari Terus saya berkarya Berarti bulan-bulan hari-hari ya aman Terus 2 bulan-bulan yang mandiri Ya aman Jadi seorang Seniman ketika dia harus Bisa melakukan Aktifitas seninya maka Situasi rumah harus aman Kalau tidak kasusnya kayak kuntung Karena saya buka raja sendiri Saya buka kuntung rapopomis Kuntung itu kan Dulu-dulu ya Dulu-dulu rumus nyaman kayak gini Dulu-dulu nyambut kawiannya Bu Juni ya belum pegawai negeri Kemudian kuntung itu tidak di rumah lain Setiap malam dirumahnya Mau untuk ditentak Pagi hari dia itu Ngelek Dialok sarapan Istrinya Yang sekarang itu tidak ngomong apa-apa Masuk ke dalam kemudian ambil piring Dan di piring itu dikasih kartu ceki Ini apa? Kunung terpanar Tidak ngomong apa-apa Sok dia kan Sok Sarapan lo Dan dia segera mandi terus ke Bernas Untuk Ijon Sistemnya Ijon Ijon ini juga honor nih Tulisannya lebih muat kayak Ijon Ijon cerpain Di kasi terdiri Jakarta Jadilah penulis Jakarta yang begitu Jadi Bisa dibayangkan Masih room normal yang berkesenian Ya selesai Tapi begitu dia ke Jakarta itu kan Akhirnya Dia harus mandiri disana Untuk bisa menempuh Berkesenian dan bisa hidup dengan normal Kalau orang-orang yang enak Yudho Orang jelas Nulis Nulis Naskah banget di penelitasi Yorento Kecuali kalau sekarang Ya udah nanya Lumayan Kom Yuto Yuto Setengah Yuto Setengah itu kan Nol terlalu sekarang Tapi kalau dulu kan Lepuh naskah dikutakan Jadi itu Jadi Kuncinya Situasi rumah tangga Harus aman dulu Saya aman banget Anak Anak saya cuma satu Sekarang udah pekerja saya Enggak pemuliah Enggak pemuliah Sekarang udah pekerja Sekarang udah pekerja Itu gak mau Itu malah nyambut hari Ya itu saya Malah Lumayan Aku rakyat Istri saya Yus Maka saya Senang-senang Selingkuh terus Selingkuh dengan yang lain Dengan istri yang segar Yang keempat Kelima Jadi Yuto kena kelam Karena seorang Seniman itu Ada orang nakal Yang orang nakal Ya Ya Yang orang nakal Yang orang nakal Ya 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 Kalau itu Enggak itu 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 membuat Satu Pengalaman sosial Yang luar biasa Yang ketika dikeluarkan Dinaskan akan ganteng. Saat ini, saya itu tidak pernah dulangin di satu tempat yang nyaman-nyaman. Saya tidak mau. Dulangin yang kelompok nyaman, yang menilu keluar rumah tangga nyaman, tidak mau. Kalau saya bermain, saya nongkrong di satu tempat yang berkonflik. Karena itu bagian dari ini sangat penting bagi saya berkarya. Ketika saya dapat nyesakkan, itu kan konflik. Konflik. Saya nongkrong di sana asik saja. Karena itu penting. Ini suatu ketika pasti tangguh dengan naskah. Terus ketika tetangga saya itu sering padu. Suami itu sering padu terus. Saya senang. Aku rapi. Saya berbentuk suara. Tapi saya tidak pindah. Apa ini? Pindah-pindah. Saya tidak menutup. Saya tidak menutup. Apa ini? 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 Dan itu saya rekam. Saya rekam dalam pikiran saya. Dan itu kan jadi naskah. Jadi ketika saya bermain. Saya menyadari. Saya bermain di satu tempat yang itu bakal menjadi mudah dalam saya berkarya. Di satu tempat yang banyak konten yang ada persoalan-persoalan. Kalau saya hidup di kampung yang banyak persoalan. Kampung saya kan. Kumbuh saya dulu di Tukangan. Dukangan ini kaya monokaya lah. Jadi saya ada yang ada surya sisi. Melayu ini masarkong bang balohan. Jalan Bioner ini RRI. Kemudian sekarang di Taman Isua itu telompok menengah ke bawah. Dan konfliknya ekonomi. Oh, hutang. Belum hutang. Menarik. Terus saya kos di Taman ini juga menarik. satu kampung yang bagi saya aneh jadi saya mendatangi satu tempat tempat yang bagi saya itu pengayaan ide, memancing ide kalau kenyamanan yang saya dapat saya gak dapat apa-apa teman-teman perlu ingat bahwa karasastra akan lahir menjadi karya yang besar itu ketika dalam sebuah rezim yang menindas jadi kalau negeri ini teman-teman-teman banyak tidak akan ada karya seni dan kapital yang hebat kenapa zaman rezim banyak karya yang sangat hebat muncul taklun, muncul karya yang hebat karena ada satu tekanan dari rezim dalam satu rezim yang nyaman-nyaman saja tidak ada satu karya-karya yang dasar yang dimaksud untuk pembebasan meskipun saya yakin ketika saya nonton sebuah pertunjukan, nonton bu sini taklun, bu sini kail bu sini rendra bersatulah orang-orang para pelaturan saya tidak akan yang terbakar terus menge-demo enggak jadi sistem pre-presip polisi bagi saya memang tidak ada tidak ada orang nonton pembacaan polisi nonton drama kemudian terbakar terus langsung demo ke istanaan enggak mungkin jadi itu omong kosong artinya saya ingin ngomong bahwa sebuah rezim yang menindas itu juga menguntungkan di dunia sebuah seorang seniman penulis dan sebagainya dia berada dalam satu lingkup keluarga dalam satu lingkup lingkungan sosial yang carut-marut itu akan lebih dasar karya-karyanya kita tahu bahwa kalau teorinya kan Rene Wilek Austin Warrenu bahwa karya sasara adalah cermin dari pengarangnya karya sasara adalah cermin dari lingkungan sosial pengarangnya ketika saya menulis seperti itu berarti lingkungan saya seperti itu saya bicarakan ya pasti berarti penulis seperti Anda ini kalau negara aman negara semuanya jalan semuanya terkenungi semua sehat berarti maksud keadaan kreativitas ya iya ketika Pak Jotowi di bagi saya bagi saya Jotowi indah indah menyenangkan masalah jadi diurama karya yang besar Pak Jotowi tidak menghasilkan seniman dan sakseraman besar karena pemerintahnya baik-baik raja Soeharto sangat meres meres protesi banyak semuanya 10 bis itu banyak jadi memang harus penindasan seniman-seniman rakyat dalam sebuah rezim raja yang sangat merindas rakyatnya maka akan muncul kalau jalan dulu ada kemrahasiswa itu adalah satu pembebasan terhadap pacar yang diberikan oleh raja seni kerakyatan itu adalah protes terhadap raja namun istana seni istana saintis itu adalah satu bentuk kalau dalam petik racun dari istana untuk pengumpuhan masak raja bahwa raja ini adalah saya izin menop omong ya misalnya aku raja bahwa raja ini panggil dari jauh langsung sonatasi pangeranen itu kan sengaja dibikin yang punggu yang ada di keraton untuk sebagian kerayatnya fungsinya itu pengumpuhan masak raja jadi itu jadi memang ya harus situasinya harus harus salu mahal biar ada karya yang kasar bukan artinya ini biar gak salah taksir ya bukan artinya kita sebagai penulis atau sebagai seniman berharap kekuasaan selalu buruk ini kan paradis kalau kita mengacu pada karya lain yang lebih bagus lebih kuat kita harus berhadapan atau masuk pada situasi negara yang keos negara yang tidak stabil negara otoriter artinya kan misalnya kan kalau kita dengar kita kan seperti negara usah dulu biar seniman muncul seniman besar bukan itu artinya contoh ada harus ada situasi yang kebejakan kebejakan yang itu membuat pemikiran untuk melawan melawan dalam arti tidak melawan dengan kekerasan melawan dengan karya teman-teman kalau kita nonton jam 7 itu metamolis itu kan bagaimana mau indah mau penulis sewe atau merasakan keselesaraan maka yang dibikin adalah hidup di mal naik mobil ngekel HP naik ginastin pokokan bulanan yang indah-indah itu karena pengurusnya orang-orang salon orang-orang yang wangi senil tersebut yang ditonton kan ya yang keindahan-keindahan tidak pernah ngomong tentang bagaimana penderitaan rakyat bagaimana penderitaan pohon cinti bagaimana rakyat semangat kan gitu kalau senil terantung TV yang itu ya jadi memang harus kita harus ngalami ngalami kalau kita lihat ini ini teori sosologi sasar teori sosologi sasar saya membaca saya karya-karya kemudian oh indah sekali berarti pengarang ini hidupnya pengarang ini hidupnya dari dulu nyaman-nyaman aja jauh aman teman-teman tidak pernah bayangan bagaimana Rakyat Semangatupang itu menyiksa dirinya untuk hidup di hutan salah hidup seorang diri di sebuah hotel namanya hutan salah di Bandung dan dia berkarya terus disana kemudian dijual karyanya kemudian hidup membayar hotel terus dia menyiksa diri agar bisa berkarya jadi memang beberapa pengarang harus menyiksa diri harus harus menopak diri harus tidak boleh dalam satu kenyamanan gak boleh aku sengaja misalnya hidup di pinggiran kalih nyewoneng-gunung rasa memang menyiksa diri bagian untuk pengayaan berkarya itu contohnya Iwan Simat itu memang bagaimana dia di hotel salah sampai akhir hayatnya kemudian muncul karya-karya kom merahnya-merah dan bagian-bagiannya itu kalau saya belajar di sakserah itu kan teorinya dua ketika kamu hidup kamu akan menempuh dalam satu konsep filsafat eksistensialisme atau falsafat berhubungan semua ini gunaman Muhammad kalau ini kan eksistensialisme ini mengundang-undang priori bahwa ketika kamu serawang yang konca-konca yang ingin kurang dianggap ini dalam konteks biasa ketika saya biasa berpakaian biasa dan penuh biasa ngomong normal biasa itu artinya tidak menjadi seorang menjadi eksistensialisme wajar-wajar saja oke mungkin biasa tapi ketika kita berperilaku agak aneh kemudian melakukan pilihan berbeda dengan yang lain eksistensialisme ya akan menonjol akan ketol tapi kalau kita anot grupyuk umumnya yaw rapung itu berambilannya semua gunawan itu makanya kita tahu beberapa politikus kan ngomongannya miring banget itu memang dibikin dia harus menempuh dalam satu setel itu juga berlaku di karya kalau kenapa ini kan harus dijelaskan apakah dia malik burung malik tidak ada mungkin melihatnya dari sisi lekerannya ya jelas karena menyertakan anak guna mamat ini artinya harus ada penjelasan genawannya mengenal pasapak populanisme berbeda dengan ekstensialisme iwan ini tak jelasan iwan itu kan dia nulis dalam karya kong itu ketika orang memelihara kutut perkutut itu orang kepengen buru yang suaranya bagus yang punya kong tapi iwan tidak aku menyara kutut cengoramuni neng potohen aku mingung dan tak tarawat maka orang menjigirnya perkutut guliran gulirannya kututut guliran tapi bagi iwan ini menarik karena saya berbeda dengan yang lain ketika saya memelihara ekor burung itu bukan karena bunyinya tapi saya ingin meyara dalam satu lingkungan yang itu sedang ingin mendengarkan suaranya namun yang dilakukan gunawan adalah ketika dalam satu lingkungan yang semua ingin memelihara merah burung dengan suaranya maka gunawan akan melakukan itu coba kita lihat karya-karya gunawan mau manan gitu apa farsabah gerombulandisme di teman-teman sastra Indonesia pasti paham oh ini kelompok ini seorang sastrawan ini anug naliranya adalah eksternisme oh ini gerombulandisme kita paham itu itu teorinya seurus seurus semester itu ini nanti bisa bapak-bapak mas-mas tanyakan lebih lanjut saya tidak akan menanyakan lagi siapkan pertanyaan kepada para hadirin semuanya ini tapi ada beberapa statement mas giri yang cukup bisa dipertanyakan maklum globalisme gunawan mahaman terus kemudian dia suka dengan sesuatu yang di luar kelanjiman dia harus bisa produktif kalau gimana dia hidup di tengah-tengah keterancaman atau di tengah ketidak nyaman ini juga bisa menjadi wilayah pertanyaan sebelum saya satu kali pertanyaan nanti selain ini akan saya lemparkan ke teman-teman semua silahkan bertanya saya akan memberikan akan bertanya yang terakhir artinya terakhir dari seluruh setelah itu silahkan semuanya bisa bertanya mas giri bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena sasa lakon sekarang terutama mungkin saya mulai dari Jogja dulu syukur nanti bisa lebih luas lagi dianalisa bahwa perkembangan sasa lakon kita saat ini kayak apa kemudian apakah generasi melanial mulai tumbuh minat ke dalam dunia sasa lakon apakah ikon-ikon masa lalu masih menjadi dominan dan lain-lain mungkin mas gini tidaknya masih mengamanku iya saya itu mengajar di balai bahasa mengajar penulisan lakon literasi literasi jadi ada ada sekitar 60 anak saya masuk di kemudian mereka saya ajar untuk nulis penulisan naskah panggung dan saya kaget karena ide-ide mereka itu dasar ide-ide yang sangat cerdas ide-ide yang luar biasa namun mereka lemah dalam panggungan naskah ini itu gak mungkin bisa dipanggungkan itu teknik namun kalau soal ide anak-anak adik-adik saya itu dasar bagaimana mereka bisa membawa ide ide yang bagi saya tidak akan terpikirkan mereka mampu menangkap modernitas misalnya bagaimana kehidupan di KB bagaimana kehidupan bisnis lalu saya lihat naskah-naskah mereka begitu dicipta tentang kekinian juga namun mereka lemah di teknik pemanggungan bahwa contohnya begini dalam sebuah kasih yang ditulis mereka itu adikannya di kamar seorang anak perempuan dan laki-laki sedang dialog kemudian ganti adikkan ganti adikkan tiba-tiba ditalah entah aman bermain-main ayunan ini bagi saya kan edan kue edan lagi tapi di panggungan kue bisa dibacok karo kutip artis juga bagaimana kita bikin satu interior dan pindah yang eksterior kamu sedang bikin naskah panggung bukan sedang bikin naskah dalam skenario kalau itu dipilmkan aman-aman aja begitu ini di balap panggung urusannya jauh banget kok kamar pindah di taman pindah di kolam renang itu gila konsep-konsep gagasannya gila bagi saya gagal kamu dalam menerjemahkan panggung itu masih risau tapi untuk kenakalan muncul saya saran mereka kalau ini diberikan tidak jadi masalah tapi begitu panggungan jadi masalah ini kelemahan kawan-kawan adik-adik saya yang di generasi literasi balik bahasa itu seperti itu jadi mereka dia karena persoalan bahasa persoalan bahasa mereka lemah mereka pertama kan ke dalam konteks teknik yang baik tadi mereka kan berarti naskah banyak sekali apapun naskah yang dibacakan kemudian banyak teknik tapi ternyata bacaan mereka kemudian mereka hanya ini terjadi seperti yang workshop yang teralaman kemarin persis-persis seperti anak-anak smr yang workshop pengulisan lakon kasusnya sama panggungan di panggungan dia kaget iya ya pak iya 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 di kamar dalam sekejap panggung jadi pelang penan jadi pelang penan jadi pelang penan kalau zaman ketopak ya soalnya kaget plastik terus ganti jadi tamat 8 bulan ini kok bisa buat anak-anak sekarang itu yang karena pertama lemah bacaan yang kedua mereka jarang menonton pertunjukan jadi tidak pernah membayangkan oh pertunjukan dibikin seperti ini terus begini saya meski saya omong teater modern tapi saya tetap belajar ke wahyu budoyo basis khusus di seswa budoyo wahyu budoyo di yang ada di tulung agung saya untuk kesana dulu kesana nginau mereka bagaimana membuat bedrip bedrip artinya kalau di teori naskannya treatment bagaimana treatment itu terjemahkan di sore hari kemudian malam dipintaskan jadi saya belajar itu saya nyinau bagaimana tradisional untuk menerjemahkan treatment yang disebabkan oleh surat hara kemudian dipanggungkan malamnya dengan dialatnya sendiri kemudian saya belajar ke Pak Rostamasi Rostamasi itu budoyo jati Pak yang sering manggung di Yogyakarta itu bapaknya nama nama asma lombor Pak Rostamasi Rostamasi itu adalah sutradanya sering selain Pak Teguh Pak Teguh itu dasar saya terperang ketika nonton menurut ranya mas gini saya nanti akan pintas hamlet saya kaget hamlet dipegaskan dalam sebuah ketoprak namun tidak dengan asma hanya dengan bedrip hanya dengan treatment sore ketoprak jam lima galangnya tengah mangga masuk rumah terus itu jadi cerita yang dasar yang itu dimainkan kehidupan oleh pemain saya terima ada belum diselesaikan juga untuk perkembangan sastra lakon tadi yang dari melena disampaikan bahwa ada kelemahan dari sisi artisik mungkin tidak eksplorasi tidak banyak mengenal dunia pemanggungan seperti zaman kita kita nah kemudian yang secara keseluruhan barangkali apakah perkembangan sastra lakon karena kalau kita lihat dapat kumpulan pengisi teman dapat kumpulan jatpan teman drama orang itu kan pengalaman saya baru tentram listari itu kalau di youtube itu yang saya maksud mas kiri mungkin anda mengamati itu kembali pengalaman estetis bahwa anak-anak sekarang karena pengalaman estetis terbatas banget kehidupannya ciki dan nanti musim-musim terus dan bagiannya karen-karennya tidak pernah saya tidak menemukan anak-anak muda sekarang menulis tentang kehidupan uang deso saya pas semangat waktu 20 ini kita tidak menemukan itu kan ya menemukannya adalah bagaimana mereka bertikah dengan temannya bagaimana mereka bertikah dengan gurunya bertikah dengan lawan jenisnya bertikah dengan sesama jenisnya sesama jenisnya pun mereka tidak sangat dasar mengumpasnya kemarin teralami itu ada perempuan dengan perempuan yang itu dia dekat dekat dalam akrab aku memberi masukannya kenapa kamu tidak menggiringnya bahwa mereka itu dua sosok perempuan menjadi LGBT bahwa mereka adalah pasangan gayanya lesbinya mereka lebih dasar di panggungan dari konflik persoalan lebih dasar diaduk-aduk di sana tapi mereka nampaknya tidak mampu masuk ke sana karena pengalaman karena bacanya terbatas banyak kalau perempuan dengan perempuan bercinta kemudian sampai sempurna bunuh-bunuhan bagaimana riam yang ada di Jawa Timur sampai membunuh itu kan dasar sekali itu saya kira pengalaman anak-anak sekarang kurang kurang kemudian nasional adanya perkembangan sastra nasional dalam tanya sastra lakon atau naskah drama bagaimana segit pandangan Anda saya belum menemukan penulis-penulis baru yang seangkatan anak-anak SMA belum saya belum menemukan berbeda dengan zaman-zaman kita dulu tahun 85 itu kita ketemu penulis-penulis yang saya katakan kaget loh penulis lagi penulis sepa almarhum dari SK itu loh dasar jadi kita zaman-zaman kita masih main sampai dulu tahun 80-an 5-80-an itu kan kadang muncul -muncul dan sekarang saya tidak menemukan itu naskah yang dimainkan dengan anak-anak yang luar biasa cuman menariknya anak-anak sekarang tidak mau meminta naskah naskah kuno saya kan setengah agak grup yang mau meminta naskah kuno tetralan itu kan nyebay anak-anak naskah naskah kuno sokok leks jadi gak menarik tapi anak-anak SMA sekarang gak mau mereka mau bentar naskah yang kayak ini hebatnya kan kalau saya Pak Joko dan teman-teman ini lahir di tahun 20-an saya itu menjadi sastrawan yang luar biasa bagaimana kita mengenal sutan takdir alisahbana yang kita agak sebagai punya sastra sastranya yang sangat diwanya sastra padahal yang mungkin itu Pak Joko itu banyak banget burung serdasar burung ditulis menjadi pelajaran yang SMA kayak sutan takdir alisahbana itu karena zaman biar proses sedikit sekarang semakin banyak semakin banyak orang mudah muncul sentral balai pustaka pengaruhnya sangat sangat terasa balai pustaka pustaka itu luar biasa anak-anak anak sekolah harus membaca itu akhirnya ya terus mulai gede padahal saya yang membaca biasa-biasa mirare cekar lenggu setelah alisahbana saya akan membaca karena masa lalu saya akan perkenaan ketika saya membaca B. Sularto saya baru kaget kaget lagi angkatannya angkatannya saya kaget dua nanti kalau dulu enggak karena apa mereka menulis lebih mengutamkan cerita daripada konflik dialog kalau masalah yang dasar konflik dialog dasar kalau ketoprak itu bagaimana ngomong-ngomong asli dasar itu enggak pisah-pakti kalau anak tadi bilang makhlut itu filosofat banget aku bisa bayangkan makhlut itu yang nulis langkah yang ngomong kaya omong-ngomong serem kaya serem menaruh nyebay kaya kaya sepokles kaya sex spirit nyebay mata yang pamane meracun hamnet itu dialog selain itu oke teman-teman saatnya kita diskusi ini menarik membong mas giri ini orangnya sangat produktif dan senang menjawab kalau mencapai mungkin melampaui apa kita pikirkan saya bertanya beberapa hal saya siapkan dua pertanyaan tapi dua pertanyaan sudah dilapati berarti saya menjadi seingkat jadi saya menyiapkan dapet pertanyaan cukup tiga pertanyaan sudah tercap semua jadi lebih meringankan tugas saya ada yang siapa tiga orang silahkan ini yang bertanya akan dapat satu buku kan enak harus bertanya nanti dapat buku silahkan mas mbak Ana biar siapa lagi oh ini ini seniman muda kita dia maaf mas tutup tidak melihat tapi sangat aktif dia penulis naskah senero film juga ini mas Indra ya Yuda ini aktif ikut di sasa sombilan dia tunah apa namanya itu tunah netra tapi penulis naskah luar biasa mas Yuda ya satu lagi Pak Okal Swastika Mahendra motivasi saya bertanya karena tadi ada itu hadiah buku dengan orang maka saya bertanya tapi tadi pagi saya menuliskan puisi yang judulnya Shastra Lakon yang kemudian di akhir itu aku mau bertanya nikmati saja dan ternyata diri bisa dinikmati dengan tiga pertanyaan itu lu jawab setengah jam artinya bahwa sesungguhnya ya Giri tadi sudah melakukunkan sesuatu ya cuma belum ditulis tetapi saya ingin ketegasan kalau kemudian judulnya Shastra Lakon itu itu karpe astrafi menggojo duri acara Shastra atau memang sungguh ada Shastra Lakon karena kalau saya menangkap Mas Giri adalah penulis naskah meskipun dia belajar di Shastra maka penegasan Shastra Lakon itu yang kepie apa kabeng Shastra apa Lakon Shastra ini teknis tetapi mungkin akhirnya nanti kita bisa memperkaya karena dengan tadi bicara tentang aneh dan dasar itu jadi sugin jadi kreatif dan sebagainya nanti Bojuni telur kan begitu itu saja pertanyaan saya tidak hanya untuk Mas Giri tapi Mas Mahmud terima kasih tirangkum dulu Yudha Yudha maju di kawang di kawang ini Yudha ini sangat aktif memiliki berkembangan Shastra Soekila kamu menangkan sana ya silahkan oke selamat malam semuanya suguh terlalu maternoon Pak Mahmud atas waktunya dan salam akrab Pak Giri salam muda ya perkenalkan saya Yudha saya adalah salah satu anggota dari salah satu kelompok teater yang namanya teater Braille itu seluruh teman-teman Tunanetra dan saya juga berkuliah jurusan teater di Yogyakarta diskusi ini sangat menarik sekali bagaimana tadi Pak Giri menjelaskan bahwasannya untuk menjadi seorang penulis naskah itu sangat simpel ada 3 yang harus diketahui yaitu niteni niteni niroke lanambai nah yang ingin saya tanyakan seberapa penting untuk penerapan gaya dalam menulis untuk anak-anak zaman sekarang mengapa saya tanya untuk anak-anak zaman sekarang karena saya zaman sekarang dan apa ya kadang itu kan kalau kita melihat karya-karya yang mungkin dulu hebat mengakarya yang sangat dasar tapi ketika kita hubungkan dengan masa dimana kita berpijak itu mungkin sudah kurang sedikit relevan misalnya kayak memintaskan naskah Jakarta 98 atau kita ingin bercerita tentang PKI tahun 65 kan memang anak-anak zaman sekarang itu mungkin sudah melihatnya wah itu seorang menarik atau ya orang menangi tapi mereka gak tahu ini sebenarnya karya-karya yang ya dimana tadi Pak Giri menjelaskan seniman-seniman besar itu lahir di zaman yang ibaratnya ngorat marit zaman sekarang tentem ya gimana akan ada seniman besar nah ini apakah kita juga harus larut dalam gaya-gaya seniman-seniman zaman dulu apakah kita harus menjadi sosok reindra dimana saya rasakan itu naskah-naskah reindra itu untuk anak-anak zaman sekarang itu sangat berat berat dan ya agak susah dan ini kan memang kita harus merangkak lagi atau beradaptasi lagi dengan zaman yang sudah berbeda nah apakah kita harus mengikuti gaya yang dulu apa kita juga perlu membentuk gaya yang mungkin gaya itu belum pernah ada makanya harus ada ya harus penulis zaman sekarang itu harus punya gaya sendiri dimana tidak kekhairi-khairi tidak keputu-putuan dan saya sendiri juga selama ini merasa aku kok nulis naskah drama aku bikin puisi itu kadang juga belum melihat iki lo aku iki lo yuda karena saya masih mungkin ngefans dengan Jokowi Nurbo atau Saparji jadi kadang itu ya seperti yang tadi sampaikan Pak Giri masih ada unsur niroke dan tentunya nambai kalau gak nambai jadi ciprak nanti Pak Ternon terima kasih banyak Pak pertanyaan apa kalau pertanyaannya apakah kita harus larut gaya penulis zaman dulu atau seberapa penting kita menciptakan gaya sendiri di zaman sekarang untuk penulisan naskah sastralakun terima buku dulu terima buku dulu yuda sebenarnya saya tadi memancing aja supaya kan gak ada yang saya mau tanya gak belum ada yang menanya saya awal sendiri selain ikidongi bahasa-bahasa saya memang pengen bukunya karena ternyata karyanya Mas Giri luar biasa bagusnya tadi sedikit saya baca saya kagum sekali Mas hanya satu lembar tapi kita tahu pedihnya saat itu konyolnya saat itu Mas tadi jendengan yang dikong kalau bocah saya ini kan keindahan keindahan lain terus kemudian karya-karya besar itu selalu muncul dari rezim yang banyak tekanan tapi kenyataannya sekarang itu seperti itu seperti ini kita nyaman kita terteram ini pernah saya tanyakan juga ketika episode-nya Mas Afnan Malai sastra demonstran waktu itu Mas apakah kita harus masuk penjara dulu supaya kita itu dikenal kemudian kita disebut sastrawan yang berani menjadi melegenda karena seperti meskipun karyanya memang luar biasa pramudian Tathuri itu di penjara kemudian dia semakin luar biasa dan banyak lagi banyak lagi banyak lagi yang lain yang seperti itu apa saya ini kutuh melupu penjara sehingga seperti itu karena situasi seperti ini nyaman seperti ini terus piye anak-anak muda ini terus piye bakalnya apa kan gak mungkin kita membuat chaos negara ini itu terus apa yang dilakukan oleh para senior ini supaya anak-anak ini tetap bisa berkarya dengan kondisi yang nyaman itu satu yang kedua karya-karya bagus itu selalu tidak berangkat dari hal-hal yang nyaman hal-hal yang indah bukankah justru ini menjadi tantangan untuk seorang penulis cerdas mengolah keindahan mengolah kenyamanan ini menjadi sesuatu yang tetap indah jadi tidak melulu bahwa yang menderita itu bisa di create menjadi keindahan kelaparan di create menjadi keindahan menjadi sesuatu yang menarik tapi bahwa kenyamanan itu pun bisa diolah menjadi sesuatu yang luar biasa ini saya rasa tantangan bagi penulis yang cerdas itu saja itu saja matur suan bukunin di sebelum mas kiri menjawab saya akan menjawab Pak Oka dulu karena tadi kaitannya dengan tema acara berarti tema acara yang mengontruksi kata-kata ini dari Sasa Sombilan jadi begini Pak Oka memang Sasa Sombilan ini saat punya apa namanya punya jargon atau filosofi bahwa Sasa kita hidup di ruang hampa jadi kami itu mencoba membuat tema yang semuanya bisa terkait dengan disiplin yang lain jadi kalau tadi Bu Rina menyampaikan bahwa 20 episode ini kita sudah menyentuh Sasa visual virtual pendidikan artinya kami ingin Sasa itu bisa terlibat dengan semua elemen hidupan terutama yang sangat kita lakukan selalu kita lakukan punya teknologi saing dan semuanya bisa kita bicarakan sampai Sasa Lagu karena lagu itu Sastra lalu kita penasaran pengen bagaimana para nasumber penyanyi yang balada yang penyanyi puisi atau penyanyi rasumber kita kita diskusikan nah untuk kali ini Sasa Lagu ini cukup lama sudah kita kemas karena Astrafi itu punya psikologis atau semuanya Ahmadab Astrafiannya itu adalah lagu drama lakon drama kemudian di dalam drama itu ada ada teksnya teks naskahnya nah itu Sasa Lagu adalah teks naskah dalam melakukan kesenian yang berupa drama atau yang sekarang disebut teater teater itu tempatnya bertumbuh tapi drama itu adalah alimen kecil dari ilmu yang sangat kita lakukan di dalam konteks Astrafian atau orang-orang yang dari Astrafi jadi Sasa Lagu ini jadi Sasa Lagu ini memang sudah pernah muncul di awal pelajaran Mas Kiri ya itu kalau tidak salah pokoknya siapa kalau pernah apa itu memang ada pelajaran Sasa Lagu yang disitu meneritakan tentang naskah-naskah drama yang bisa diaktingkan dilakukan baik saja luar radio drama kambung maupun film ini Sasa Lagu saya kira itu alasan Sasa Sopitan menyampaikan teman malam ini Sastra Akon itu dari kami Sasa Sopitan moga Mas Kiri yang lain dijawab oke naskah drama ketika itu belum dipanggungkan itu wilayahnya masih di wilayah Sastra tapi ketika itu sudah menjadi dipanggungkan itu sudah bukan perangannya Sastra apa ilmu Sastra lagi tapi ilmu takut terlalu drama saya kira jadi pembagian wilayahnya ketika dia belum dipanggungkan ya itu Sastra kalau saya lihat dulu gitu ketayaan terus untuk Yudha gini saya pikir aku tadi bilang bagaimana kita berada dalam pilihan falsafah eksistensialisme atau falsafah gerombolan jadi kalau Yudha ingin seperti awal yang sekarang berarti masuk ke gerombolan sampai seri tinggal mungkin terkenal karena di atas Yudha itu pasti ada Jokowi Nurbo ada penyakit-penyakit yang dasar yang luar biasa itu maka bagi saya kalau ingin kita menonjol dengan gayanya sendiri dengan pilihan sendiri gini cuman kalau teorinya gini ketika kita sedang membuat karya karya atau apapun itu kan kita harus bikin ada tiga ada tiga persoalan jadi ada yang namanya positioning segmented dan formatting positioning kamu akan dimana posisimu aku akan aku akan posisinya di anak-anak muda berarti format karya saya adalah untuk anak-anak muda berarti segmen saya anak-anak muda jadi ketika kita akan berkarya kita akan bikin sanggar kita akan bikin apapun tiga elemen itu yang harus dipikirkan posisinya ini segmented dan formatting ketika saya bikin karya ini kira-kira kakpintasannya tinggi kono sari pemainnya sopo kono-kono sopo itu memang ada sebetulnya kita nah ketika kita sedang memikirkan itu jangan pernah memikirkan soal gaya kalau aku kudumanuk Carlo Renda Carlo Kain lupakan bahkan bagi saya mereka adalah orang-orang yang buruk jangan pernah mengagumi orang-orang yang berada di atas kita karena selama kita mengagumi ya kita akan jadi ikornya dilawannya dilawannya artinya mereka emang itu kalau semangat saya gitu kan orang-orang yang di atas saya itu buruk semuanya kalau saya mengagumi meskipun saya tadi bilang saya ini sangat mengagumi siapa tadi saya bilang umang-umang meskipun saya bilang saya mengagumi putuwi saya dan harap itu tapi sesungguhnya ketika saya sedang berkarya saya bilang karya mereka buruk kalau saya seunggu hidup mengagumi terus saya jadi ikor jadi tetap tetap itu tetap tidak ada orang hebat selain saya harus gitu kan kemudian untuk kemudian untuk aku pikir tidak se-extrem itu tidak se-extrem bahwa rezim ini harus selalu keras atau tidak ketika rezim ini nyaman-nyaman saja itu agar kita muncul karya-karya yang dasar ketika rezim penindasan yang begitu kuat itu karya-karyanya pasti konteksnya kena-kadangan karya-karya perlawanan kayak karya-karya peram misalnya begitu kan perlawanan-perlawanan tapi kan kita tidak kita juga bisa bikin karya yang tidak perlawanan artinya karya-karya yang internal karya-karya yang itu nilai-nilai sosialnya yang tinggi bukan bukan karya-karya perlawanan terhadap rezim perlawanan terhadap negara tapi ketika sebuah kenyamanan itu kita rasakan maka saya tadi bilang bahwa ya kita sendiri yang harus meniksa ya kita harus meniksa saya tadi bilang bahwa aku dulu merasakan bagaimana merasakan karena apa ketika saya hidup dalam satu kenyamanan pasti tidak akan bisa berkarya pasti ide-ide tidak akan muncul pasti kenyamanan itu tidak akan menembodohkan diri saya ya maka bagaimana saya memiliki pengalaman estetis yang luar biasa karena pengalaman estetis ini adalah model utama kita berkarya ketika seorang tidak memiliki pengalaman estetis seorang anak dalam keluarga itu hidupnya mas tidak akan gede karyanya ya tapi ketika ada Allah terus di 2-2 yang terus menempah dirinya maka dia bikin karya akan dasar akan luar biasa artinya karya yang muncul bukan karya perlawanan negara tapi karya perlawanan sosial karya ke dalam keluarga dan bagaimana bagaimana Aripik menulis eh sorry bagaimana Danarto menulis obrol-obrol itu sangat dasar seorang suntung yang hidup di pasar beringarjo yang dasar bagaimana disitu ada seorang pelukis yang bercinta dengan anak profesor dia profesor dokter itu kan suatu perlawanan luar biasa omkul kongkong mongkong 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 jorok yang yang dokter sing itu sangat sangat rigid persoalan genis dan bagainya itu satu pertama yang luar biasa diangkat dalam taskah jadi itu didapat Aripik ketika dia mengalami bagaimana di dalam lingkungan sosialnya kono-kono kono-kono sing selalu ditolak yang kero mongkong mongkong sisi apa lagi dokter gitu gitu saya kira otoran sosial yang tangkap oleh Aripik yang dituangkan dalam obrol bagaimana selentum seorang tukang sabu saban pasar yang ternyata cerdas gitu jadi maksudku gitu artinya tidak harus ketika sebuah negara ini sedang tenteran baik-baik saya memang kita tidak menunggu negara yang akan buruh akan menindas kita enggak artinya ya kita sendiri harus mempunyai posisi yang gini kebaiknya aku harus segera alih alih situasi ini dalam situasi kenyamanan ini enggak nyaman dalam situasi kenyamanan tidak nyaman bagi saya untuk berkarya maka aku harus tinggal kelompok tertentu aku harus kumpul teman-teman selesai saya paling sering dolar orang musuh golong teman-teman lokalisasi itu sering nongkrong kedangan sambil nguruk yang bercerita sambil kadang-kadang tanya karena bersek saya kan berkata apa itu bagi saya cerita yang menarik untuk modal sosial pengalaman estetis yang luar bisa bisa ternyata mereka bisa datang ke sini itu dikianati laki-laki datang gitu ketika dikianati kemudian dia tersesat dalam satu tempat jadi hal-hal yang bagi saya ini dasar diangkat panggung itu jadi kita harus menyisah di seksual karena aktivitas menulis adalah penyisahan diri ketika teman-teman tidak perlamanya sadiri dari karya contohnya begini ketika kita menulis karya ketika semua orang sedang sempurna tidur kita masih mulai mengetik warna berhalaman dalam penyiksaan diri bagi saya belum lagi menyiksa pikiran menyiksa imajinasi untuk menghadirkan pengalaman estetis yang pernah kita alami untuk dimasukkan dalam cerita itu penyiksaan diri penyiksaan diri terima kasih Terima kasih.